Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo balad kali ini saya akan membahas tentang jenis ular tanah yang memiliki bisa mematikan jenis ular tanah yang perlu diwaspadai masuk rumah. Kenali cirinya merupakan ular yang kerap ditemui di lingkungan sekitar. Bagi sebagian besar orang, ular merupakan hewan yang terbilang menakutkan untuk ditemui. Digitan dan bisa beracun menjadi teror di rumah atau lingkungan sekitar. Salah satu jenis ular yang kerap ditemui di lingkungan sekitar dan berpotensi memasuki rumah adalah jenis ular tanah. Jenis ular tanah merupakan ular endemik di kawasan Asia Tenggara. Ular ini mudah ditemukan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah bagian Barat, dan Karimun Jawa. Jenis ular tanah merupakan ular berbisa yang perlu diwaspadai. Digitan ular ini bisa mengakibatkan disfungsi organ hingga kematian. Laporan kasus gigitan ular tanah banyak terdengar di Indonesia maupun kawasan endemik lainnya. Mulai dari infeksi ringan, berat hingga fatal. Mengenali jenis ular tanah dengan baik bisa membantu Anda jika suatu saat ular ini masuk. Liputan6.com Jakarta jenis ular tanah merupakan ular yang kerap ditemui di lingkungan sekitar. Bagi sebagian besar orang, ular merupakan hewan yang terbilang menakutkan untuk ditemui. Gigitan dan bisa beracun menjadi teror di rumah atau lingkungan sekitar. Salah satu jenis ular yang kerap ditemui di lingkungan sekitar dan berpotensi memasuki rumah adalah jenis ular tanah. Jenis ular tanah merupakan ular endemik di kawasan Asia Tenggara. Ular ini mudah ditemukan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah bagian Barat, dan Karimun Jawa. Jenis ular tanah merupakan ular berbisa yang perlu diwaspadai. Gigitan ular ini bisa mengakibatkan disfungsi organ hingga kematian. Laporan kasus gigitan ular tanah banyak terdengar di Indonesia maupun kawasan endemik lainnya. Mulai dari infeksi ringan, berat hingga fatal. Mengenali jenis ular tanah dengan baik bisa membantu Anda jika suatu saat ular ini masuk ke rumah atau tak sengaja menemuinya. Berikut ciri jenis ular tanah yang perlu diwaspadai. Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber. Selasa tanggal 3 September tahun 2019. Dua dari lima hal. Sesuai dengan namanya, ular ini kerap saat merasa terancam. Membentuk leher seperti huruf S. Dan siap menyerang. Warna. Ular tanah memiliki punggung berwarna coklat agak kemerahan atau kemerah jambuan. Sepanjang bagian tengah punggung dihiasi oleh 25-30 pasang corak segitiga besar coklat gelap. Berseling dengan warna terang kekuningan atau keputihan. Puncak segitiga tersebut bertemu atau berseling di garis vertebral. Sisi samping tubuhnya berwarna lebih pucat atau lebih buram. Dengan bercak-bercak coklat gelap besar terletak beraturan hingga ke dekat anus. Sisi bawah tubuh putih kemerah jambuan. Bebercak coklat gelap dan terang. Keseluruhan warna ini memberi kesan penyamaran yang kuat saat ular berada di semak atau lingkungan kering. Kepala. Kepala ular tanah besar. Lebar. Pipi. Berbentuk segitiga dengan moncong yang runcing dan agak terbalik dan sangat berbeda dari lehernya. Warnanya coklat gelap. Dengan sepasang pita keputihan di atas mata dan pola keputihan serupa anak panah ditengkuk. Sisi kepala coklat gelap dan bibir berwarna putih abu-abu semi merah muda. Batas kedua warna tersebut berbiku-biku serupa renda. Kulit dinding mulutnya putih kebiruan. Mata berukuran sedang dengan pupil elips vertikal. Sisik. Sisik punggung halus dengan lubang apikal. Skala punggung dihitung 23, 19 sampai 25, 21, 19, 17, 15 hingga 19. Tak sebagaimana lazimnya bandotan berdekik. Sisi atas kepala ular tanah tertutupi oleh perisai-perisai yang simetris. Ciri ini bersifat khas dan tak ada duanya di antara kelompok bandotan berdekik Asia. Gigitan ular ini sangat menyakitkan. Menimbulkan pembengkakan. Dan kadang-kadang terjadi kematian jaringan. Meskipun gigitan fatal jarang terjadi. Namun banyak korbannya yang kemudian mengalami kerusakan atau disfungsi anggota badan. Atau bahkan harus diamputasi. Karena ketiadaan serum antibisa atau keterlambatan pengobatan. Di sisi lain. Bisa ular tanah mengandung bahan antikoagulan yang dapat mencegah pembekuan darah. Kacun dari spesies ini digunakan untuk mengisolasi enzim seperti trombin yang disebut anclot. Enzim ini digunakan secara klinis untuk memecah dan melarutkan trombi, gumpalan darah pada pasien dan menurunkan viskositas darah untuk membantu mencegah serangan jantung dan struk. Ular welang. Welang salah satu jenis ular yang sering masuk ke rumah. Jenis racun bisa yang dimiliki oleh ular welang adalah neurotoksin. Bisa racun ini akan mendatangkan efek ngantuk bagi korban yang terkena gigitannya. Ular welang mempunyai kulit bergaris-garis kuning dan hitam dan umumnya panjang 2-3 meter. Makanan ular ini adalah katak. Namun dia juga terkenal sebagai ular yang mau memangsa spesiesnya sendiri. Ular weling. Selanjutnya ular yang sering ditemukan masuk ke rumah adalah ular weling. Ular ini sama dengan welang yaitu mempunyai bisa jenis neurotoksin. Makanan dan bentuk tubuhnya juga tak jauh beda. Ular ini cenderung tidak agresif namun tetap saja mesti berhati-hati jika bertemu dengan weling.